Kalau kamu ingin mengenal dirimu, kamu juga jangan lewatkan masa pertumbuhanmu sekarang. Bercermin, oh aku sekarang tuh si A. Dan suatu ketika di kehidupan yang lalu, si A ini hanya akan menjadi pas life juga. Intinya gini, saya punya keyakinan. Kita lahir-lahir ini kan karena, satu, menyelesaikan karma. Berarti ada yang nggak beres di kehidupan yang lalu. Dua, melakukan misi. Dan tiga, melakukan Dharma. Nah, kita kesini masih membawa peran yang lalu. Apa yang mau kita bawa, atau Dharma yang kita bawa di kehidupan berikutnya? Ibaratnya manusianya ini kayak gini. Ada orang yang jiwanya butuh ditolong, tapi dianya menolak. Karena pikirannya masih nggak bisa dikasih input. Apa mau kita terus jejali? Ya, kita kan capek, Makanya saya sudah berpikir kayak, kalau kita mau interaksi sama orang, ya lihat dulu. Nah, ini bisa masuk, nggak gitu loh, Mas. Kita kan juga harus menilai ya, dengan siapa kita berbicara. Contohnya kayak kita berbicara orang yang baby soul. Kita mau jelas kayak, oh spiritual awakening. Oh, kamu tuh harus pahami si jiwamu. Nggak sampai, Mas. Paling simple, rungok nose, oke, keluhan mau apa, kemudian setelah dia ada trust, kita arahin pelan-pelan. Dari baby soul itu, dari pemahaman dia. Kalau kita bertemu sama orang yang memang dia sudah major soul. mau kurang diklik, dia jadi out soul, atau memang dia past life-nya sebenarnya sudah punya ilmu spiritual ya. Cuma dia butuh diyakinkan. Ada loh, Mas, kayak gitu. Orang ini sebetulnya potensinya besar. Neng mau kurang berani gitu loh. Nah, kita kan tinggal ngarahin, Tok. Eh, kamu sadar nggak? Nggak, kamu tuh potensimu besar loh. Cuma, kenapa kamu nggak melakukan ini? Kenapa kamu nggak coba puasa? Jadi akhirnya yang membuat berhasil itu ya diri mereka sendiri, Mas. Bukan saya. Saya harus gimana nih? Coba, coba di... Coba di... Gimana, Mas? Iya, saya harus gimana, Mas. Ya, di Trawang aja, Mbak. Gimana nanya? Ya harus spesifik dulu. Aspeknya apa? Terkait apa ya mungkin ya? Ya... Apa ya? Terkait apa sih? Aku hampir... Nggak ada masalah sih. Enggak. Aku selamat. Bercanda aja deh. Jadi, teman-teman. Jadi sekali lagi, tidak hanya basicnya tidak ada keilmuan. Bener tadi ada yang mengatakan mirip. Mirip apa tuh namanya psikolog gitu. Dan lain sebagainya gitu ya. Terus... Banyak yang merasa bertumbuh ya dengan... Dengan apa tuh namanya... Dengan konsultasi dengan Mbak Alisti. Banyak komen-komen yang positif semuanya. Rindu terobati gitu kan ya. Jadi saya tuh... Apa ya? Kadang... Ya Allah Mbak Alisti. Ini kan sesuatu yang sangat dibutuhkan teman-teman sebenarnya. Tentang problem-problem kehidupan gitu. Dan saya bersyukur sekali sekarang bisa ketemu lagi dengan Mbak Alisti. Nanti teman-teman kita bikin acara di... Berbagai macam tempat dengan Mbak Alisti. Yang sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Termasuk yang pengen terhubung langsung dengan Mbak Alisti. Konsultasi online. Selain semua masalahnya teman-teman. Misi jiwa, talenta, dan seterusnya. Termasuk problem finansial. Itu ada kaitannya dengan... Apa tuh namanya? Karma. Nah itu menarik gitu. Nanti Mbak Alisti bisa nemenin teman-teman untuk berproses bertumbuh bersama-sama. Dan jangan lupa nilai plusnya... Terawangan. Mbak Alisti gak mau disebut terawang gitu ya teman-teman. Intinya gift lah mas. Apapun yang memang selaras dengan misi saya ya. Lebih tepatnya tuh empowering mas. Iya oke. Kalau terkait ini Mbak apa? Perempuan punya karir yang hebat. Ini kan rata-rata perempuan sekarang pengen banget nih. Memiliki karir yang hebat. Sampai kemudian kadang melebihi suaminya. Suaminya kadang tak berdaya gitu kan ya. Merasa kalah hebat. Finansial pemasukannya gitu. Terus menyebabkan divorce. Dan ini ada kaitannya sama agenda edit global. Dan seterusnya gak sih? Coba-coba itu diulas. Kayaknya menarik tuh Mbak. Oke. Jadi gini Mas Hendra. Oke. Di era now itu kan kita seperti mau gak mau dijejali mindset bahwa perempuan yang hebat itu yang mandiri secara karir. Otomatis mandiri secara finansial. Itu bagus Mas. Bukan saya tidak setuju. Tapi pada akhirnya perempuan-perempuan yang sudah terjebak di itu dan gak bisa kontrol. Atau dia gak punya self mastery. Atau pengendalian dirinya. Atau kesadarannya kurang. Itu jadi ambisi. Nah padahal perempuan itu adalah pendidik gitu loh Mas. Untuk anaknya? Iya untuk anaknya. Paling lingkup terkecil adalah untuk anaknya dulu. Karena gak mungkin pola yang benar itu kan ibu ini lebih ke feminanya yang lebih besar. Oke. Sehingga dia yang merawat, membesarkan, termasuk melahirkan, mendidik, memberikan arahan gitu kan. Nah sedangkan laki-laki ini kan memang harusnya dominan maskulin ya. Sehingga rasa tanggung jawabnya lebih besar. Konsistensi, komitmen. Nah ketika perempuan ini ya balik lagi ini sudah ditulis di surat Jongko Joyoboyo ya Mas. Perempuan mulai seperti laki-laki, laki-laki yang malah seperti perempuan. Ini kenapa terjadi seperti itu? Realitasnya perempuan lebih banyak yang mereka dominan maskulin secara energi. Laki-laki secara energi lebih dominan feminin. Oke. Makanya banyak perempuan-perempuan yang malah jadi tulang punggung. Laki-laki yang malah lebih banyak tidak berkontribusi secara finansial. Nah akhirnya ketika perempuan ini ambisinya tidak terbendung, mereka lebih fokus ke karir gitu ya. Anak-anak ini kan tidak, terutama yang perempuan ya. Anak-anak ini tidak akan melihat role model dari ibunya. Tentang ibu itu seperti apa. Sosok feminin itu seperti apa. Sehingga anak-anak ini bertumbuh menjadi seorang remaja dewasa yang mereka itu mencari jati diri dari kehidupan perjalanan mereka sendiri. Atau dari pengetahuan mereka sendiri, dari sirkel mereka sendiri. Akhirnya, ini saya amati Mas. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena dari problem klien yang saya rangkum di 2024 ini, mereka itu ternyata akar masalahnya yang terjadi sekarang itu karena ada luka inner child. Dimana mereka itu rata-rata perempuan itu tidak memiliki role model seorang ibu. Nah akhirnya ini membentuk perempuan-perempuan ini menjadi alpha woman. Suka kerja, karena mereka juga satu mungkin ada kebutuhan pribadi atau itu merasa tanggung jawab mereka. Tapi akhirnya mereka capek sendiri Mas. Mereka kelelahan secara emosional dan mereka itu mengalami depresi. Nah, sesuatu ya, makanya tadi bilang. Bagaimana cara terhubung dengan diri sejati ya? Pertama, kamu akan ketemu masalah. Sana jana, kuen day career, kuen day date. Kuen ngerosora bahagia tau gitu loh. Apalagi nanti waktu sama pasangan jadi berkurang. Sama anak-anak oke kayak babysitter wai. Atau taruh di daycare. Padahal peran ibu tuh nggak bisa digantikan loh Mas. Kita ingat nggak sih zaman, mungkin karena kita hampir seusia ya. Masa kecil kita ini kan masih banyak ibu yang memasak untuk anak-anaknya. Tahun-tahun itu banyak perempuan yang masih pakai jari, pakai rok. Jadi, nggak tau ya, semakin kesini adabnya generasi muda tuh makin nggak ada gitu loh. Secara stylenya mereka pun juga lebih kayak, lebih dominan ke laki-laki gitu loh. Dan laki-laki sekarang karena dalam rumah tangga tuh seperti ada dua nakoda, kadang mereka tuh mengalami ketidakberdayaan. Lama-lama mereka tuh unproduktif atau nggak produktif. Karena mentalnya udah kena gitu loh. Bener, kena mental ya? Iya, laki-laki juga bisa kena mental loh Mas. Apalagi kalau perempuan, alpha woman sudah merasa mereka punya penghasilan sendiri. Atau gimana kan mereka kadang adalah ras terkuat gitu loh di bumi ini. Karena nggak bisa didebat. Nah, laki-laki kan malah tambah kalah omongan ya. Apalagi laki-laki sekarang kan lebih dominan problemnya karena mereka dominan feminine energy ya. Jadi, mereka nggak bisa mengekspresikan diri. Ditanya maunya apa, mereka juga nggak ngerti gitu loh. Karena kan ada ketimpangan peran ini loh Mas. Nah, makanya apa ya? Dan lagi pula, kenapa ada kaitannya dengan elite global? Itu kan yang dikempenikan terus kan sama elite global. Perempuan tuh harus mandiri. Perempuan harus punya penghasilan sendiri. Nah, laki-laki kan kehilangan. Nah, akhirnya ada laki-laki yang mereka merasa, wah ini udah nggak bener. Mereka take control atau ambil alih. Ada yang malah, yaus penak toh malahan mau nyambut kayak bujo kuo. Nah, itulah yang diserat Jongko Joyoboyo tuh tertulis, wong lanangki ngasoraki derajatnya dewe. Ya, terjadi toh di era sekarang. Makanya harapan saya tuh, saya punya kerinduan pribadi Mas Indra. Perempuan-perempuan tuh, apa ya, boleh kerja. Tapi, harus ingat gitu loh, bahwa kalian tuh adalah tonggak kecerdasan generasi. Minimal di anak-anakmu sendiri. Maksudnya kerja nggak apa-apa, tapi ada jam-jam yang kamu harus handle anakmu sendiri. Minimal, dalam mindset anakmu terisi bahwa ibunya tuh adalah role model terbaik. Dulu Mas, waktu saya masih SD, siapa sosok idolamu? Yang disebut rata-rata oleh kami seangkatan waktu itu tuh orang tua. Sekarang mana ada Mas? Rata-rata mereka tuh sudah aktor luar negeri. Seorang penulis. Orang tua tuh perangnya tergeser Mas, apalagi ibu. Makanya, saya juga menyadari, karena peran ibu ini besar ya, boleh kerja, tapi tolonglah diatur waktunya. Balik lagi rejeki, kemudian, apa ya, derajat pangkatmu di pekerjaan tuh, bukan lantas kamu kerja mati-matian, akhirnya kamu mendapatkan itu. Semua orang tuh ada masa jayanya Mas. Pernah mengalami kita mau bah mosek sampai 24 jam juga nggak ada hasil. Kalau memang waktunya kamu diangkat, hanya dengan sapuan kecil, kamu akan maju. Tapi kalau bukan waktumu, ya sulit. Ya contohnya kayak timnas tadi, Thomas. Ibaratnya mau nggari di tabur ke pemain naturalisasi, ya mentalnya udah jadi. Itu sih Mas. jangan termakan kampanye elite global, kayak, oh perempuan gini. Setiap ada perkembangan sesuatu yang angel dirasa ke rosoi, itu dicerna dulu. Ini beneran, ini, 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 gitu loh. Karena balik lagi, kenapa kita ada hari ini karena leluhur? Baik dan kurangnya kita. Nah, kita juga akan menjadi leluhur loh, suatu ketika nanti. Nah, itu loh, what's your legacy? Apa warisanmu? gue resoknya warisan duit minimal, aja sampe lah, nak putungmu, soalnya nanggung. Karma, karma, karena pola asuh, kemudian pattern, kayak gitu. Saya jadi teringat tadi, waktu saya minta di Trawang tadi ya, ada hal yang mungkin, kita konsultasi aja ya, mumpung gratis, gitu. Jadi, akhir-akhir ini muncul saya pengen stuck di, jadi host Nganji Rosos sebenarnya, pengen cari pengganti, gitu, karena saya pengen mencoba sesuatu hal yang, baru, gitu ya, Mbak Listi, gitu ya. Itu, itu kira-kira keputusan yang tepat apa enggak, kalau dari perspektif pandangnya, Mbak Listi, gitu ya. Itu satu, gitu. Yang kedua, tadi banyak teman-teman yang gak nyangka, kemarin aku mbatin Mbak Listi, sekarang bisa nonton di sini. Itu juga saya alami, teman-teman. Saya malah dari dulu ya. Jadi, saya waktu lihat IG-nya Mbak Listi, itu gak salah logikalisti kan. Nah, itu tuh, ya Allah, ilmu kayak gini kok, aku gak bisa wawancara lagi, gitu. Kayak merasa, apa ya, aku tuh kalau ketemu kayak gitu, tuh kayak, orangnya, aku gak ngitung sih, Mbak. Jadi, aku misalnya soal konten gitu ya, aku gak pernah ngitung-hitungan, terus terang. Hanya untuk ketemu satu orang, aku bisa ngelabisin, 12 juta, itu tuh sesuatu hal yang, apa ya, kalah sama rasa semang, gitu loh, kadang tuh. Nah, makanya saya bersyukur banget ya, termasuk teman-teman juga yang di sini. Nah, itu gimana, gimana responnya Mbak Listi, itu gimana Mbak? Jadi gini Mas, seperti yang saya bilang tadi, tentang angka 9. Itu angka tertinggi. Blabar gue, Manusia itu kan siap memulai The New Chapter. Kita naik kelas, dari kelas 4 ke ke kelas 5, kan gak mungkin kita langsung menguasai kelas 5. perannya Mas Indra sebagai host itu sudah selesai. Belajar mendelegasikan, belajar giving trust ke orang lain. Karena orang lain juga butuh belajar. Maksudnya gini, ketika orang itu mempelajari atau mendalami suatu peran, orang itu akan ada yang terinspirasi. Eh, enak ya jadi Mas Indra. Oh, ketemu sama Narasumber itu enak ya. Mereka menjadi inspirasi. jadi biarkan peran itu dirasakan oleh orang lain, ibaratnya kan always katam tau Mas. Sudah selesai dengan itu. Apalagi tau, yang mau dikuasai kan sudah, sudah menguasai lah istilahnya. Seseorang menjadi guru, ya harus siap dimuridkan lagi. Peranmu di kelas 4 ini, ibaratnya sudah selesai gitu loh Mas. Oke, paham. Mas Indra sudah saatnya naik ke kelas 5, dengan peran yang baru. Makanya saya bilang tadi, 2024 adalah Sol Union, mulai masuk ke misi jiwa. Mungkin Mas Indra sebagai penggurang ngajiroso, dan apa namanya, host ini hanya, apa ya, kamuflase ya. Mempelajari, akhirnya diketemu berbagai Narasumber kan, mengkerucut. Mas Indra sudah jauh lebih tahu, apa yang diinginkan. Nah sekarang tuh, 2024 tuh waktunya tag action. Lebih pengen banyak waktu buat keluarga juga sih sebenarnya. Iya, itu. Melihat anak-anak tumbuh berkembang, gitu kan ya. Iya. Doakan ya Pak Listia, yang terbaik ya. Ya, pasti Mas Kasembatan. Terakhir Mbak Listia. Jadi kan tadi, kita sempat ya, ngomong soal karma di kehidupan masa lalu, dan seterusnya gitu. Tapi dalam kenyataannya, banyak sekali praktisi spiritual, tokoh-tokoh, gitu yang, menjadikan ini sebagai ajang, untuk mengatakan loh, kamu dulu kan istriku di masa lalu, dan seterusnya gitu, dan kurban banyak ada di mana-mana gitu. Maksud saya, bagaimana Mbak Listia mengedukasi, mengedukasi hal-hal seperti ini, supaya bisa diminimalisir gitu. Karena rata-rata orang itu, kalau disuruh belajar dari dalam dirinya sendiri, menggali sendiri itu susah. Maunya itu, oh itu kayaknya ada, ada toko, kayaknya menarik deh, aku mau ke situ deh. Nanti ada lagi kesana, aku kesana deh, tanya-tanya lagi syaratnya apa, dan istrinya. Gimana Mbak? Gini Mas, yang mau saya bahas dulu, yang tentang tadi ya, kesana, kesini gitu. Ibaratnya gini Mas, memang tahun-tahun ini kan, waktunya orang itu sudah mengambil peran. Tapi kan kita juga memperhitungkan, banyak orang yang, dablek ya, jadi belum tune in ke situ. Mereka baru mulai sekarang. Banyak orang yang cari guru, itu memang real Mas. Jadi, orang itu butuh bimbingan. Makanya saya bilang, 2023 ini adalah tahun, pembayaran dan penyelesaian karma. Ketika orang tidak kuat dengan itu kan, mereka akan di-press. Mereka butuh pegangan. Mereka harus bertanya ke orang, yang dianggap lebih mampu, memberikan pandangan. Tapi, jadi fix, memang orang lagi banyak cari guru sekarang. Tapi, balik lagi, kadang memang ada orang yang, jadinya memanfaatkan situasi itu. Tapi balik lagi, saya nggak mau ngomentari yang itu ya Mas, karena itu di luar ranah saya. Intinya, bagaimana kalau misalkan orang itu bilang, oh kamu itu istri ikut di masa lalu, apa segala macam. Ya, biarkan saja. Tapi, balik lagi, kesadaran. Apakah itu akan membantumu, untuk menyelesaikan masalahmu? Saya rasa nggak. Kalau hanya sekedar pengetahuan, atau orang itu bersetemen ke diri kita, ya nggak masalah, Thomas? Kan, maksudnya kan nggak ada ruginya. Tapi, harus dipikirkan lagi, kontribusi itu apa, untuk menyelesaikan masalahmu sekarang. Contohnya, kita lagi bermasalah dengan uang, atau hutang. Kalau dengan kita menerima statement seperti itu, itu menyelesaikan masalah kita, ya nggak apa-apa toh. Tapi, kalau nggak, ya ngapain gitu. Jadi, menurut saya, ya, itu perspektif masing-masing Mas. Kalau saya pribadi sih, saya sudah menerima itu kan, wah, udah banyak gitu loh Mas. Kayak, oh Mbak Lesti dulu, di kerajaan ini. Ya, saya terima kasih, kalau, saya terima kasih sekali, kalau saya dipercaya untuk, seperti yang disampaikan ya Mas. Mas itu suatu kehormatan buat saya. Tapi, balik lagi, saya merasa, saya sudah tidak diperan itu. Diri saya di masa lalu, entah, Nyi, Nyi, atau siapa itu, sudah selesai. Saya lahir di kehidupan sekarang, sebagai Listi. Ini peran saya, jadi, saya sedang melakonkan peran Listi. Bukan lagi, Nyi, Ratu, atau apa, itu nggak. Karena kita, apa ya, nggak bisa move on. Kita akan mempersonakan, mempersonakan diri kita, terus akan-akan kita yang dulu. Lah, masalah kita yang sekarang ini, nggak akan selesai. Contoh nih Mas, ketika saya merasa, saya adalah seorang ratu di masa lalu. Dan saya menyadari itu, atau membenarkan itu. Sikap saya ke orang, pasti akan beda. Bener, bener. Betul nggak? Saya merasa, oh, saya harusnya lebih dari ini dong. Padahal kenyataannya, saya masih dididik, karena saya masih harus banyak belajar. Ego, saya akan perang sama diri saya sendiri. Jadi, menurut saya pribadi, itu, perspektif masing-masing. Tapi, kalau saya pribadi, be present. Jadilah dirimu yang sekarang, itu penting. Kalau kamu ingin mengenal dirimu, kamu juga jangan lewatkan masa pertumbuhanmu sekarang. Bercermin, oh, aku sekarang tuh si A. Dan suatu ketika, di kehidupan yang lalu, si A ini hanya akan menjadi pas life juga. Intinya gini, Mas, saya punya keyakinan. Kita lahir lagi ini kan, karena satu, menyelesaikan karma, berarti ada yang nggak beres toh, di kehidupan yang lalu. Dua, melakukan misi. Dan tiga, melakukan Dharma. Nah, kita kesini masih membawa peran yang lalu. Apa yang mau kita bawa, atau Dharma yang kita bawa di kehidupan berikutnya? Bisa jadi, di kehidupan berikutnya, kita hanya akan menyesali saat ini, kehidupan kita yang saat ini, karena kita nggak melakukan peran apapun. Kita masih terpikir, yang lalu-lalu, oh, aku sih, ratu kerajaan ini, aku putri kerajaan ini, jadi aku ingin begini-begini. Aku tanda tangan layar menaiki, aku sebagai listi loh. Ini kok nggak dilakukan gitu loh mas. Jadi, apa ya? Be present, jadilah dirimu yang sekarang, pelajarilah apa yang belum selesai, di masa lalu. Tapi aku rasa, untuk masalah karma kan, harusnya sudah banyak diselesaikan, di 2022 sama 2023 ya mas. Jadi sekarang tuh, orang sudah mulai fokus. Mungkin 2022, 2023, kita banyak ketemu orang toksi. Kita banyak mengalami, gejola emosional. Kita banyak problem dengan, hal-hal yang ada di sekitar kita, termasuk finansial, circle, dan sebagainya. Tapi kan itu sudah, selesai 2023. 2024 itu, harusnya mentalnya lebih kuat. Kamu harus mulai mengambil peran, naik kece, nengko no kono to, ya kamu nggak akan maju gitu loh. Terus peranmu sebagai si A, yang sekarang ini, nggak akan, nggak akan bawa jalan nih gitu loh mas. Tuh, jadi balik lagi, kalau orang merasa kamu si A, si B, ucapan terima kasih. Bisa jadi itu doa untukmu, ambil, claim energy positifnya, buat kamu misalkan, kayak kamu dibilang, oh kamu adalah Prabu ini, oh ya, I claim it with my positive energy. Artinya, orang itu melihat sesuatu yang positif, dari diri kita. Gitu aja tuh mas. Everything is energy kan, gitu. Tapi, kalau sampai yang agak, maaf, maaf, halu, aliran haluisme ya, misalkan sampai, di follow up ya mas, untuk, oh ya bagaimana kalau kita, bertransaksi energi dengan, maaf, kayak, ini, harus tegas. Harus tegas. Pakai roso mas, orang Jawa itu kan kuat neng roso ya. kamu tuh, merasa, merasa gimana gitu loh, deteksi awalmu tuh seperti apa, dan apakah dengan, aktivitas atau kegiatan yang akan dijalani ini, seturut untuk menyelesaikan masalahmu. Kalau enggak, ya enggak usah. Makanya orang tuh, perlu logika juga tuh kayak gitu loh mas. Iya sih. Kadang kalau, udah kadung seneng gitu ya, kadung menggilai gitu, nalar udah, udah enggak, enggak kepake gitu. Nah kalau itu bisa jadi, memang karmanya harus, oh iya, di orang itu. Jadi, apapun yang terjadi di bumi ini, kan enggak ada yang kebetulan mas. Kadang ada, kita kayak serasa, jani feelingku ya, aku rasa mangkat, tapi kok aku udah dipengen mangkat, dan hapes gitu. Ya bisa jadi, kita harus mengalami hal yang enggak enak itu, karena kita jadi tahu, ada manusia-manusia yang dilahirkan itu, untuk trial dan error. Karena mereka tuh jadi, apa ya, inovator. Akhirnya mereka banyak mencetuskan, pemahaman-pemahaman, filosofi, untuk di brainstorming ke orang. Ini loh, rasa nekwe, jadi gagal. Gitu. Jadi perannya orang tuh, macem-macem mas. untuk ini, untuk ini mbak Listi, tadi kan mengatakan, ada orang yang terlahir, untuk trial dan error gitu. Sementara ada konsep yang mengatakan, manusia menulis jalan hidupnya sendiri gitu. Ini kan, paradoks begitu. Nah jalan tengahnya, bagaimana? Pandangan-pandangan mbak Listi, tentang soal konsep takdir, dan seterusnya. Karena pada prinsipnya, memang orang kalau, tidak mau merubah sekarang ya, ya begitu-begitu aja gitu. Gimana, gimana mbak? Kalau jalan tengahnya, kesadaran itu mas. Contohnya, saya enggak akan komentar di orang lain, ke diri saya sendiri ya mas, kayak gini. Karena saya orang life path 1, dan dibesarkan dengan kondisi yang seperti itu ya, yang tadi saya ceritakan, itu kan hampir tidak mungkin, saya bisa ngomong di sini seperti ini. Karena saya sudah merasa, diri saya gagal, saya bukan orang yang, ibaratnya, tidak bisa diperdayakan lah istilahnya gitu. Tapi, karena hidup itu, ada yang namanya blueprint, yang namanya catatan kehidupan, atau cetak biru manusia itu, ada orang yang, akhirnya nanti kamu di usia segini, kamu tuh sudah mulai dipapankin, itu di usia-usia tertentu. Akhirnya ada trigger lah itu, akhirnya orang menjadi sadar, karena jembatannya ya kesadaran. Kalau saya menuruti pikiran saya, oh saya enggak mau mas, saya merasa saya, tidak layak untuk di titik ini. Tapi jiwa saya, higher self saya, diri terdalam saya kayak ngomong, terus kamu enggak akan lakuin peran, kamu akan terus takut dalam pemikiranmu, bahwa kamu enggak layak apa segala macem. Nah, akhirnya yang mendorong manusia itu, untuk menjadi versi terbaik diri mereka, jiwa mereka. Jiwa itu mengenali perannya mas, sebetulnya. Dan pikiran kita tuh kadang membatasi. Jadi, ya pada akhirnya, jembatannya adalah kesadaran, dan manusia itu harus mulai aware dengan, batinnya. Itu yang mendorong mereka. Kadang kalau kita enggak maupun, kita juga akan diarahkan ke situ mas. Contoh kayak, saya sebetulnya kan merasa perlu menarik diri ya mas, karena saya harus belajar banyak gitu. Tapi ketika lihat mas Hendra live tadi, dan mas Hendra bilang, sudah waktunya kita harus, kolaborasi. Kolaborasi. Kita harus terkoneksi. Dan itu nyambung dengan statement saya, tentang soul union. Jiwa ini enggak bisa ditolak lagi mas. Kayak ditantang, diri saya itu, weh saya kayak wari piendo. Ya akhirnya kan mau enggak mau kan, ini ya maksudnya gitu loh. Kalau mau saya, mbak saya jadi dateng ini, weh to, kusti aku kita, dateng umum weh gitu loh. Maksudnya saya, terus menjadi diri saya, sak nyamanku gitu loh. Ngurah maju rapopowes gitu. Tapi kan enggak bisa mas. Makanya gini, orang itu rasa, diri-diri, wah aku kudung ini, kudung ini. Saya punya keyakinan, bahwa manusia itu di usia tertentu. Karena ada siklus hidup ya mas, yang saya pernah bilang, dulu 8 tahun sekali. Ada waktu-waktu di mana manusia itu akan dibangkitkan kesadarannya. Jadi spiritual awakening itu enggak cuma satu kali mas. Jadi setiap 8 tahun sekali. Biasanya umur 16, 24, 32. Makanya manusia itu rata-rata di setiap kelipatan 8 hidupnya itu mengalami terobosan besar, atau transformasi. Nah manusia itu sebetulnya sudah dibangkitkan kesadarannya itu di titik-titik itu. Cuman kan, kok yojek double? Kok yojek belum cukup gitu loh. Padahal, guru datang ketika murid siap. Nah antulalah kemarin ada big transformation di 2020. Nah itu pas saya usianya 32 juga. Digembleng tenanan, jebret. Akhirnya, dari semua pengalaman itu kan jadi guru. Barulah, tunduk Thomas Onggeh pun sedih kau dauh, saya ngikut aja. Kayak gitu. Jadi, apa ya, yang penting, yakin, ada trust dengan apa yang kamu yakini. Jadi jangan sampai ya itu tadi. Nanti kalau, oh merasa cocok ini, nanti kesana, kesini. Satu tuh, pahami dulu. Batinmu itu akan memberikan sinyal gitu loh mas. Apakah ini orang yang tepat yang harus kamu ikuti, atau kamu follow up. Gitu. Jadi, apa ya, jangan elai lu. Oke. Dan harus percaya bahwa manusia itu gak mungkin kalau kamu sekarang lagi di masa terpuruk, itu akan terpuruk, terus selama bertonton ke depan. Atau saat ini kamu di masa jaya, kamu kan seperti terus, gak ada perputarannya mas, tiap 8 tahun sekali itu. Jadi manusia itu pasti mengalami jaya, dan mengalami di bawah itu pasti mas. Oke, oke, oke. Baik, Mbak Listri. Banyak banget yang kita omeralukan tadi, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita berkolaborasi, Mbak Listri, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses terus buat Mbak Listri, sekeluarga sehat terus, gitu ya. Siap, Mas Indra. Saya juga dikasih masukan-masukan biar tambah lebih baik, begitu ya. Baik, teman-teman terima kasih yang sudah menonton, nanti jika ada yang pengen konsultasi dengan Kak Listri, atau pengen ikut atau join kelasnya offline, ataupun online, nanti bisa kontak nomor admin seperti biasanya. Makasih banyak atas waktunya, Mbak Listri. Siap, Mas Indra. Terima kasih. Mohon maaf juga misalkan ada yang salah kata atau yang kurang, anggap saja ini pemahaman pribadi tidak untuk harus 100% dipercaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.